Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya putih daripada negara Merdeka Berang nama di petik, Putri Sarah Saun, bekas suami Kau ingat, aku tak boleh cari kau Baru-baru ini seorang pemengaruh iaitu Adil Aisyah atau lebih mesrah dengan panggilan Ilcah Menderakan telah diceraikan oleh suaminya selepas 8 hari mendirikan rumah tangga Terbaru pelakon Putri Sarah Liana mendakwa Diganggu oleh bekas suami pemengaruh itu Menuruti hantaran di Instagram semalam, Putri Sarah meluarkan rasa kesal Dengan sikap lelaki berkenaan yang selamba Mengaitkan dirinya dalam masalah rumah tangga bersama bekas istrinya itu Ujur pelakon berusia 38 tahun ini lagi Dia langsung tidak mengenali lelaki terbabit Siapalah lelaki ini? Aku langsung tak kenal kau Tapi daripada bekas istri kau Yang aku tahu kau seorang lelaki yang nis Narestik kau ada masalah dengan bekas istri Kau ten kaitkan dengan aku Nak tumpang gelomur ke bro Berang namanya di petik, Putri Sarah memberitahu bahwa Dia tidak teragak-agak untuk failkan saman Sekiranya dirinya terus dikaitkan Ah pernah viral apabila dia dan bekas suami Pertama membuat keputusan untuk bercerai Selepas tujuh tahun melayari Baterah perkawinan Pada 3 Mat selalu Ilca telah mendirikan rumah tangga Buat kali kedua Namun bercerai selepas 8 hari Bernikah Salam sejahtera Kali ini satu berita sedih Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Samsul Yusuf Aslam reda Samsul pernah 3 tahun tak balik raya Penerbit film terkenal Datu Yusuf Aslam berkata Dia dan istrinya Datin Patimah Ismail sudah reda Dan terpulang kepada Samsul Yusuf Untuk pulang berhari raya Mereka atau tidak Memetik harian metro Yusuf berkata anaknya itu pernah 3 tahun tidak balik beraya Dengan mereka serta membuka pintu rumah sentiasa terbuka Muntuknya Kalau dia balik raya syukur Kalau dia tak balik pun kami tak ambil hati Saya dan istri Datin Patimah Ismail sudah reda Sama ada dia balik beraya dengan kami atau tidak Itu Dalam kurungan dan Tuhan lebih tahu Dia Dalam kurungan Samsul pun sebelum ini pernah tak balik raya sampai 3 tahun Lepas itu dia Ada balik sekejap Tak apalah bagi saya Saya redakanlah Katanya Dalam pada itu Yusuf berkata Walaupun berhadapan masalah Apabila tiba raya Tiba hardaya Kita akan mengambil peluang untuk Bermaaf Maafan Pintu rumah kami Sudah tentu sentiasa terbuka untuk dia Kalau dia balik Anak kita kan Kalau sahabat kita pun Kalau kita ada krisis Tapi kalau sudah berhari raya Mestilah beraya Ini untuk kita bermaaf Maafan Katanya Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita paling mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Putri Sarah tiba-tiba minta duit Banyak Samsul Yusuf Kuala Lumpur Samsul Yusuf yang enggan memberi komen Ketika di makamah Wilayah perseketuan di sini Kemudian tampil menerusi video di Instagram Bagi menjelaskan situasi sebenar yang Berlaku di makamah hari ini Samsul berkata Dia perlu menjelaskan kebenaran Perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya Menurutnya Dia berjumpa dengan Putri Sarah minggu lalu Dan berbincang apa yang masing-masing mahukan Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar Ramai sebenarnya tak setuju Yang saya bersetuju Dengan apa yang Putri Sarah minta Tapi oke Saya setuju Katanya Samsul berkata Putri Sarah juga meminta dia Menarik balik permohonan Lusus mengatakan Putri Sarah ada hubungan dengan suami orang Saya kata boleh tarik Begitu juga dengan Putri Sarah Kita tak nak panjangkan benda ini Saya cakap Dengannya Saya tarik kes Lusus Dan dia juga tarik kes Istri kedua saya Irakaza Katanya Menurutnya Tidak perlu mereka panjangkan perkara ini Dan masing-masing boleh teruskan kehidupan dengan Baik dengan berlapang dada Demi anak-anak Syukur dia bersetuju Saya juga bersetuju Kita ada capai kata sepakat Tapi beberapa hari lalu Tiba-tiba saya Dapat satu perjanjian baru Daripada Putri Sarah dan peguamnya Ia memang berlainan daripada persetujuan Perjanjian asal Putri Sarah Pihak Putri Sarah yang menukar secara tiba-tiba Meminta lebih lagi Meminta duit yang lebih banyak Meminta harta-harta yang lebih banyak Yang pada saya tak masuk akal Katanya Samusul berkata Putri Sarah juga meminta dia Tidak mendedahkan jumlah yang diminta Memang saya takkan sebut Tapi sekarang dia putar cerita bahwa Saya yang tukar perjanjian Saya yang Newton Katanya Samusul berkata Itu hatikat Sebenarnya yang berlaku Dan disebabkan Putri Sarah Tidak mahu mencapai kata sepakat Yang baik dan menukar perjanjian asal Dia putuskan untuk lawan kes ini Saya pelik juga pada asalnya Tidak membabitkan dengan kes nusus Atau irah Itu bukan isu sebenarnya Isu Sarah sebenarnya Kenapa tiba-tiba minta duit banyak Lagi Saya tak faham Padahal yang diberikan itu pun dah lebih Daripada perlu Tapi dia minta lebih lagi Kalau itu pilihan Sarah Tidak Tidak Tidak